Hai semua ketemu lagi di channel Mama Firda di channel ini Mama Firda setiap harinya selalu membuat masakan rumahan ya di video kali ini Mama Firda mau buat ayam serundeng sebelum ke proses selanjutnya subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe bagi yang udah subscribe terima kasih jangan lupa like comment dan share dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih ini aku udah siapin ayamnya aku pakai satu kilo ini bagian paha satu kilo tuh isinya ada 10 kemudian ini udah aku cuci bersih lalu disini ada kelapa parut ini aku pakai separuh ya dari satu butir kelapa terus disini ada bumbu yang mau dihalusin ada 8 siung bawang merah 4 siung bawang putih 4 cm kunyit 3 butir kemiri kemudian ada 3 cm lengkuas terus disini ada setengah sendok teh lada lada yang masih utuh ya kemudian 1 sendok teh ketumbar lalu disini ada setengah sendok teh gula 1 setengah sendok teh kaldu ayam kemudian setengah sendok teh garam ya dan ini semua nanti aku mau halusin pakai blender ya kemudian disini ada pelengkapnya 1 batang serai 2 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk dan ini semua bumbunya aku mau halusin pakai blender kalau kalian mau diulek juga nggak papa ini dia bumbunya yang udah dihalusin tadi jangan lupa ditambah air ya supaya nggak macet saat memblendernya ini aku udah siapin wajahnya masukkan ayamnya lalu campurkan dengan parutan kelapa lalu tambahkan bumbu tadi yang udah di blender lalu tambahkan semua bumbunya kemudian masukkan pelengkapnya dan tambahkan air ya airnya itu kira-kira hampir merendam semua ayamnya ya aduk perlahan supaya bumbu dan kelapa parutnya tercampur merata kemudian tutup aja ya supaya cepat empuk setelah beberapa saat buka tutupnya aduk-aduk kemudian tutup lagi kembali setelah 30 menit airnya udah menyusut ayamnya juga udah empuk menurut aku ini udah langsung aja matikan kompornya ya minyak udah panas aku mau kasih setengah sendok tepung terigu ini fungsinya supaya nanti saat menggoreng ayam minyaknya itu enggak nyiprat keluar ya setelah tepung terigunya udah larut ke minyak aku mau langsung goreng ayamnya ini udah kuning kecoklatan bagian bawahnya udah boleh dibalik dan ini udah mateng warnanya juga udah cantik banget ini langsung aja kita angkat kemudian goreng ayamnya lagi ya sampai habis setelah ayamnya udah digoreng semua sekarang aku mau goreng kelapanya supaya ini jadi serundeng ini tuh harus sering diaduk supaya bawahnya enggak gosong sebenarnya saat menggoreng kelapa ini kita tuh harus sabar karena lama dan harus sering diaduk juga supaya enggak gosong dan ini dia akhirnya serundengnya mateng juga setelah melewati proses yang panjang langsung aja aku mau tiriskan ini ya ini dia ayam serundengnya udah mateng ini tuh menggoda banget ya ini lebih nikmat banget kalau kita bisa nikmatin pakai nasi hangat mudah dan cepet banget bikinnya kan kalian semua pasti bisa membuatnya semoga kalian suka ya sama videonya jangan lupa subscribe supaya channel ini lebih berkembang like jika kalian suka komen mau dimasakin apalagi share jika ini bermanfaat dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan terima kasih banyak ya yang udah menonton video ini sampai selesai semoga ini bermanfaat terima kasih bye